bagaimana sih cara youtube merekomendasikan konten kita agar kita para youtuber pemula lebih paham lagi ternyata penonton saya itu lebih suka ini dan direkomendasikan oleh youtube langsung sehingga harapannya kita bisa membuat konten yang sejenis yang direkomendasikan oleh youtube tersebut seperti itu halo semuanya berjumpa lagi ya dengan saya di channel youtube kang udas nah teman-teman kali ini di creator studio youtube kita kedatangan salah satu fitur jadi kalau misalnya kalian buka analitik di creator studio youtube maka kalian akan melihat ada notifikasi terkait dengan pelajari bagaimana cara youtube merekomendasikan konten nah fitur ini sangat penting teman-teman untuk mengetahui gimana sih cara youtube merekomendasikan konten kita kepada orang lain jadi silahkan tinggal kalian pilih saja langsung nah saya akan jelaskan sedikit buat kalian yang belum paham ya teman-teman pada dasarnya untuk video yang direkomendasikan kepada orang lain video kita itu faktor utamanya adalah penonton kita ini adalah rekomendasi dasar kenapa misalnya video kita direkomendasikan karena penonton kita nah sekarang kita geser untuk melihat lebih lanjut nah disini ditampilkan ada beberapa thumbnailnya dari video saya saya disini youtube ingin agar kita itu berperilaku sebagai seorang penonton kalau misalnya saya sebagai seorang penonton apakah saya suka dengan thumbnail ini kalau misalnya saya sebagai seorang penonton thumbnail mana yang kira-kira akan saya pilih kalau misalnya ada 9 video yang direkomendasikan di beranda youtube kita nah seperti itu kita harus berperilaku sebagai seorang penonton jadi pada intinya mereka ingin youtube ya mereka ingin membuat kita sadar bahwa thumbnail itu penting untuk menarik perhatian penonton karena ini adalah faktor yang utamanya seperti itu ya jadi yang perlu kalian ingat bahwa ya thumbnail itu memang penting karena ketika orang membuka youtube yang mereka lihat pertama kali adalah judul dan thumbnail dan yang lebih menarik perhatian itu adalah thumbnail teman-teman jadi kalau misalnya kita sebagai seorang penonton disuguhkan thumbnail seperti ini kita akan mau pilih yang mana disini youtube ingin menekankan buatlah thumbnail yang menarik kemudian yang selanjutnya disini juga kita diberi gambaran ya teman-teman kalau untuk channel saya ini ketika mel youtube merekomendasikan ada 100 video dengan thumbnail yang berbeda penonton saya itu hanya mengklik 5 kali yang artinya tidak banyak ini 5 kali itu sedikit sekali teman-teman sedangkan untuk video saya yang populer itu hanya di klik sebanyak 10 kali untuk di hari pertama ya di hari pertama ketika misalnya youtube merekomendasikan video populer saya seperti itu kemudian yang selanjutnya disini kita juga diberitahu terkait dengan apakah video kita ini menarik untuk orang lain terus tonton seperti itu nah disini kita bisa melihat rata-rata durasi dari video yang kita upload kalau misalnya kita upload video 1 menit yang nonton rata-rata punya saya itu ya berkisar hanya sekitar 30 detik sedangkan untuk video yang populer untuk video yang sekitar 1 menit ditonton hanya sekitar 0,59 detik apakah itu bagus menurut saya tidak terlalu bagus teman-teman ya kemudian selanjutnya ya tadi kan saya sudah katakan ya kalau untuk faktor utama untuk konten kita direkomendasikan ke orang lain itu adalah terkait dengan penonton penonton itu adalah faktor utama terserah mereka mau mengkliknya atau tidak tapi ada juga beberapa faktor lain yang sangat penting setidaknya itu ada 3 yang pertama terkait dengan topik topik yang di upload channel kita ini tentang apa sih apakah topiknya ini populer atau unik seperti itu kalau misalnya topiknya ini populer atau misalnya konten yang kita buat itu unik itu akan lebih mudah direkomendasikan oleh youtube dan ini adalah PR untuk youtuber semua bagaimana cara membuat konten itu agar unik berbeda dari yang lainnya dan yang kedua adalah kompetisi ya kalau misalnya ngomong kompetisi di youtube itu sebagai contoh saja lah saya membuat konten tutorial tentu saja konten tutorial ada banyak sekali channel yang mengupload konten tutorial itu seperti itu kan kemudian apakah ada video lain dengan topik sama yang bisa mereka tonton kalau misalnya saya membuat tutorial tentang whatsapp cara menyembunyikan status online ada juga channel lain yang membuat konten cara menyembunyikan status online kenapa mereka harus nonton channel kita apa faktornya mungkin bisa jadi karena di thumbnail atau karena di judul dan memang faktor utama seperti yang saya jelaskan tadi juga ya thumbnail itu menarik maka kita harus membuat topik eh thumbnail yang sangat menarik juga seperti itu semakin banyak kompetisi dan kita hitungannya masuk dalam rutan 1 sampai ke 5 ya kita akan lebih mudah untuk direkomendasikan dan yang selanjutnya adalah trend musiman jangan lupa teman-teman setiap hari perkembangan itu selalu saja apa namanya berkembang ya selalu akan ada hal-hal baru yang viral nah bagaimana cara kita menyesuaikan diri untuk membuat konten yang ya kalau bisa itu seperti challenge pada saat sekarang ada yang viral kita membuat challenge-nya atau misalnya membuat parodi atau misalnya membuat konten kita ini yang ada hubungannya dengan yang saat ini sedang viral dan itu lebih mudah juga untuk direkomendasikan oleh youtube seperti itu nah dan yang terakhir kita harus memahami sebenarnya konten yang disukai penonton untuk membuat video yang cenderung direkomendasikan oleh youtube itu yang seperti apa sih kalian tinggal pilih saja periksa momen penting anda dan disini punya saya itu ternyata disini ya mancing ikan gabus di sawah seharusnya saya membuat video yang sejenis dengan ini mancing ikan gabus di sawah karena ini akan lebih mudah untuk direkomendasikan ya sekitar orang masih menonton sekitar rata-rata 30 detik dan persentasenya itu 64% kalian juga bisa melihat ya melihat masing-masing grafiknya untuk momen terbaiknya seperti itu nah teman-teman ya itu sekitar pembahasan terkait dengan bagaimana sih cara youtube merekomendasikan konten kita agar kita para youtuber pemula lebih paham lagi ternyata penonton saya itu lebih suka ini dan direkomendasikan oleh youtube langsung sehingga harapannya kita bisa membuat konten yang sejenis yang direkomendasikan oleh youtube tersebut seperti itu oke sekian dulu untuk videonya hari ini semoga bermanfaat ya terima kasih dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati